subscribe dulu buruan jangan nonton doang padaan subscribe cepet Hai guys welcome to my youtube channel di video kali ini aku mau bikin klarifikasi nah karena udah ada narasumbernya aku pengen bikin klarifikasi tentang halda ini dia mau klarifikasi tentang beli jilbab Rp100.000 udah ada yang tahu kalau di YouTube lu ya gak sih berarti dia harus ketik-ketik ya pokoknya hahaha kalau kalian yang mau tahu nanti aku kasih tau videonya ini dia videonya jadi aku pengen kasih tau ke temen-temen jadi ini adik aku dia tuh selalu bilang enggak punya uang enggak punya uang tapi dia selalu cekot Shopee harganya tuh enggak murah mahal jilbabnya harganya Rp100.000 bener-bener tapi dia tuh nggak pernah mau ngaku kalau dia tuh cekot harganya Rp100.000 padahal harganya tuh Rp112.000 dia malah bilang Rp35.000 kurang aja remang orang kalau itu ngaku aja maksudnya ya omongin baik-baik gitu kalau lu tuh cekotnya berapa jangan sampai kayak gini kan jadinya bingung gitu lu cekotnya yang berapa tapi kan lebih tapi mahir ngeliat lu cekotnya gitu deh nah itu dia videonya guys gimana menurut kalian jadi ada satu temen aku lagi yang membenarkan itu jadi bukan aku doang saksi matanya tapi tuh iya bener nah gimana klarifikasinya jadi gini itu itu nggak Rp100.000 cuma berongkir ongkirnya Rp100.000 sama ongkir Rp100.000 jadi gimana maksudnya saya ceritain kronologisnya dulu dong dari awal jilbabnya gocap terus nggak nyampe Rp100.000 berarti terus ongkirnya Rp36.000 tapi kenapa sampai Rp120.000an iya kan nih 50 tambah Rp36.000 berapa Rp36.000 ini anak win bener-bener nih anak win kenapa sih ya ribet aja terus ceritakan terus gimana kok bisa harganya Rp126.000 tuh gimana kenapa Mbi mintanya Rp126.000 sama jarum pentul jarum pentul berapa harganya Rp16.000 masih ada sisanya dalker daleman kerudung iya tapi kenapa lu nggak ada daleman kerudungannya kemanain ini udah tau gua juga bingung kayaknya gua ditipu deh kenapa lu bisa-bisaan transfer Rp126.000 tuh kenapa jawab jawab cepetnya enggak ada Rp126.000 jadi cuma Rp86.000 udah gini aja nih nih temen-temen ini tahu aku sendiri ya pasti kalian tahu lah orang bohong sama orang enggak bohong gimana cara klarifikasinya gitu lihat-lihat chapter rupin let the smoke is I got down is doing just a simple is awalnya itu lu beli kerudu mau lagi cek-cek nih lu suka sama kerudung itu enggak 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 terus yang datang gelek astagfirullah itu harganya kerudung berapa kasih tahu gocap kerudung bahan apa yang harganya Rp50.000 yang mengkerut-mengkerut lo tahu yang mengkerut-mengkerut yang lagi zaman diputer-puter pakeinnya tahu gak sih yang biasanya dipakai remaja-remaja masa kini tahu bukan yang kayak gini nih bukan bukan yang letter ini harganya Rp20.000 yang aku pakai 25 ribuan lah yang dia pakai harganya Rp12.000 nih emang iya 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 lu baris baris Rp50.000 tuh kerudung gimana mengkerut-merikin mengkerut dari cara ngomong lu aja lu udah berlibet lo tahu gak sih yang kudungan mengerut gitu yang mengerut gitu enggak enggak bisa digosok dengan lurus gitu jawabannya beda-beda bohong dia nih jadikan lu beli yang mengkerut-merut yang mengkerut semuanya di toko itu semuanya harganya Rp20.000 enggak tahu deh ada yang lebih murah nggak kayaknya ada yang Rp26.000 kenapa lu beli lima Rp50.000 karena gue penasaran pengen pakai emang kerucut tapi tadi dari pernyataan gua gua bilang kan kenapa ada gak bahan yang kayak gitu yang harganya lebih murah kata lu ada harganya Rp26.000 nah itu dia kenapa kalau lu nggak beli yang Rp26.000 jawab hahaha di karena kamu murah cepet jawab seharusnya aku yang murah lu terlihat sekali mukanya berbohong ini ya guys maksud aku tuh aku bukannya klarifikasi yang mau kayak gimana-gimana kayak harganya tuh mahal kayak tapi tuh dia selalu kayak gitu itu guys jadi selalu minta uangnya berapa terus harganya berapa gitu ternyata ada yang lebih murah minta uang siapa itu uang dari siapa dari lu tapi kan gua nggak minta buat pelikro dong ya maksud gua kan uang dana aliran gua gua harus tahu dong kemana agar tidak ada kita harus transparansi ini yang belakang kamera kayaknya meslin ya nih yang paling juga harus-harus ditandain lu beli jarum pentulnya dimana ya gua beli jarum pentulnya disitu juga ada jarum pentulnya ada seharga seharga Rp12.000 tadi udah lu Rp16.000 oh iya Rp16.000 nggak tahu gua juga pusing jarum pentul enggak gini nih kan kita mah biarin aja ya biar ververan gitu biar sama-sama enak gitu enggak masalahnya tuh harganya kan Rp126.000 nah kerudung harganya Rp50.000 pasti tuh harganya pas banget yakin yakin banget nggak berubah harganya kagak deal nih harganya Rp20.000 jarum harganya Rp16.000 ah Rp16.000 tadi Rp12.000 enggak itu tadi saya salah ngomong jadi tujuh Rp66.000 jadi sama daftar dalaman kerudung berapa tadi berapa saya bilang enggak kamu belum bilang dalaman kerudung harganya nggak tahu saya lupa 3500 ya harga dalaman kerudung jadi Rp66.000 ditambah 3500 jadi 70.000 aja ya nih dari harga Rp126.000 sebenarnya deh cekot hanya Rp70.000 dan ongkos kirimnya berapa jujur ongkos kirimnya 36.000 enggak nggak mungkin ongkos kirimnya harganya Rp36.000 enggak ada yang gratis songkir ya tapi kan kerudung sama itu enggak satu kilo lebih dah 9000 berarti tapi tadi kata kamu 36.000 nah harganya Rp9.000 kamu ongkos kirim kan dari Rp79.000 itu berarti masih ada sekitar Rp50.000 lagi ya Rp50.000 nya tuh kemana buat mbak-mbak ini mencari sebab serta mencari alasan kerudungnya udah sampai belum udah terus udah dipakai dipakai kagak kenapa Astagfirullahaladzim enggak lu waktu pas itu pas lagi check out lu mikirnya kemana mikirnya gue pengen keren nih gua kalau pakai pasminta pasmina mangkricet gitu jangan bohong ya bener jujur sekali gua tapi gue nggak pernah ngeliat lu sekolah pakai kerudung mengkricet iya gak He kan gua sekolah tapi kalau lu sekolah lu nggak pernah pakai kerudung itu lu pakai kerudung Paris warna putih nggak pernah warna hitam nggak pernah waktu pelajaran siapa waktu pelajaran emang lu kenal guru-guru gua kenal siap eh ah bu banyak dah kali-pali kamu kecil-kecil jangan bohong ya kamu ditonton nih sama orang-orang eh nah kecil apaan jadi gimana kenapa lu yang marah sama gue kan gue yang merasa tertipu kenapa elo yang marah-marah aku jadi males aja karena lu nggak begitu transparansi sama gue gue dan cuman pengen lu tuh transparansi uang lu tuh kemana maksud gua kalau lu mau hambur-hamburin tuh lu jujur aja sama gue bukan kayak gini caranya lu menaikkan harga terus gue nggak tahu itu harganya berapa kenapa lu nambah-nambahin harga Apakah itu termasuk korupsi dalam tingkat keluarga ya seharusnya harganya 26.000 lo naikin jadi 50.000 haha yah mana saya tahu saya kan nggak tahu Wah ini kalau di pengadilan negeri agama eh salah maksud aku di pengadilan negeri kamu akan merasa bersalah banget karena tidak ada yang perkataan-perkataan kamu yang benar ya udah daripada kayak gini ngapain kita klarifikasi harusnya kamu minta maaf karena kamu salah terhadap aku tapi kamu tidak pernah mau minta maaf terhadap aku Kakakmu tuh sangat bingung kamu kecewa sama aku ya tentu iya dong saya masih tidak kecewa sama adik aku yang merasa aku ditipu sama adikku aku sangat kecewa denganmu ibuku saja tidak kecewa karena ibu kamu tidak enggak tahu sebenarnya sifatmu seperti apa hahaha hahaha ya jadi gitu guys bilang dulu minta maaf yaudah mahe kakak mahe duh waduh minta maaf pakai kakak lho saya minta maaf untuk sekian kalinya saya minta maaf tapi kakak saya kenapa ya kamu minta maaf seperti tidak ingin meminta maaf kakaknya itu gua gua cukup nyesel banget sih kayak gitu gua nggak ngerti lagi saatnya kan jepe tuh nggak bisa ya bisa ya dapet kerudung 5 kalo dijadiin kerudung Paris tapi nggak tahu kenapa gua kok mau beli kerudung yang nggak bisa digosong udah deh lu jujur aja sekarang kerudungan mana yang harganya Rp50.000 gue menyesel banget silahkan kerudung lu tuh nggak ada mereknya kakak iya ya kenapa gua beli kerudungan karena mereknya kenapa lu mau wajib beli kerudungan mereknya tapi harganya Rp50.000 gua yang ketipu deh yang nangis kakak gua yaudah minta maaf gua sama mahe ya because I love you so much together with me kok together with me? ya stand by me for watching wajib guys aku jadi sedih ya jadi gua nyesel banget sih itu tangannya oh iya ya disini gua cuma pengen minta maaf sama keluarga gua karena gua udah ngecewain keluarga gua wah tapi gua nggak tau juga sih ngecewain apa karena gua selalu ngebanggain tapi nggak ngebanggain gimana sih? ya gitu deh no gua yang ditipu kakak gua yang ngerasa ditipu ya dah besok teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya tetap support Halda untuk Halda yang lebih baik ternyata 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 thank you for watching guys I love you selamat menikmati selamat menikmati